Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rizuqani fahman Amin Alhamdulillah Ayo kita mulai Tapi sebelumnya ibu absen dulu ya Siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah Semua berangkat ya Sekarang kita masuk ke pelajaran ke 10 Kasih sayang Jika kemarin sebelumnya kita belajar Kasih sayang dengan tema Subtema Kasih sayang nabi yakub Sekarang kita ke subi Yaitu apa? Kasih sayang kepada sesama Tujuan pembelajaran kali ini Agar kalian dapat memiliki perilaku kasih sayang Kemudian Membiasakan perilaku kasih sayang Menyebutkan arti perilaku kasih sayang Kemudian Menjelaskan apa? Manfaat kasih sayang kepada sesama Terus Menunjukkan perilaku kasih sayang dengan benar Selanjutnya apa? Menyebutkan contoh-contoh perilaku kasih sayang kepada sesama Selanjutnya Mendemonstrasikan perilaku kasih sayang dengan benar Iya Kasih sayang kepada sesama Mata hari kita hari ini ya Kasih sayang kepada sesama Itu sesama itu siapa sih? Sesama itu adalah makhluk ciptaan Allah Siapa saja Tidak hanya manusia Kita manusia makhluk ciptaan Allah Makhluk Siapa lagi? Ada hewan Ada tumbuhan Ada apa lagi? Iya Lingkungan sekitar kita Yuk kita mulai dari Kasih sayang kepada sesama manusia Contohnya apa? Kasih sayang kepada orang tua Kasih sayang kepada saudara Kasih sayang kepada guru, tetangga Dan yang lainnya Ada hadis Riwayat Tirmidhi Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Tidak termasuk umatku Siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda Dan tidak menghormati orang yang lebih tua Di seriwayat Tirmidhi Maksudnya apa Ibu? Iya Maksudnya adalah Kita harus menyayangi orang yang lebih muda Dan kita harus menghormati yang lebih tua Contohnya apa? Contohnya Kasih sayang kepada orang tua Ketika pergi ke sekolah Kita berpamitan kepada orang tua Ketika dipanggil orang tua Kita langsung segera menjawab Diperintah atau dimintai tolong orang tua Kita segera datang Membantu pekerjaan rumah sebisanya Kemudian apa lagi? Kasih sayang kepada yang lebih muda Adik yang lebih kecil Atau teman Kita tidak boleh mengajak Bertengkar Kecil Lebih muda Kita sayangi Setelah melihat gambar tadi Anak-anak Sudah jelas? Contohnya ya Kasih sayang kepada Sesama manusia ya Nah sekarang Kita kekasih sayang Kepada hewan Contohnya apa? Iya Memberi makan Hewan Tidaknya hewan biar Apalagi Siapa yang bisa? Saya bu Membuatkan kandang Iya Betul sekali Membuat kandang Setelah membuat kandang Terus apa? Iya Membersihkan kandangnya Merawat kandangnya Agar Setiap hari Berbersih Agar tidak terkena penyakit Terus apa lagi? Iya Setelah dibersihkan kandangnya Kita rawat Kita apa? Kalau ada hewan yang sakit Kita Kita rawat Sakit apa? Wuh Lama Tidak dibersihkan kandangnya Nah kita rawat Selanjutnya Kasih sayang Kepada Tumbuhan Contohnya apa? Contohnya apa? Siapa yang bisa? Saya bu Menyirami tanaman Iya Betul sekali Disirami Agar tetap Subuh Kemudian Apalagi Diberi pupuk Dijaga Kebersihan Kebersihannya Kemudian Kalau tumbuhan yang lain Misalnya Pohon-pohon yang besar Itu bagaimana caranya? Iya Dengan merawat Dan tidak menebang Sembara Sembarangan Kalau kita tebang Kita manfaatkan Kayunya Jangan asal Tebang Tapi apa? Kita lakukan Penghijauan Atau Tanam Kembal Tanam kembali Agar apa? Agar tanaman itu Tumbuh Lagi tidak Asal Ditebang Nah Setelah Kepada hewan Kepada tumbuhan Kepada apa lagi? Lingkungan sekitar Bagaimana caranya? Kasih sayang kepada lingkungan sekitar Menjaga kebersihannya Kemudian apa? Jangan sampai ada Sampah yang menumpu Saluran air Dibersihkan Agar apa? Agar nyaman Agar Terairi Salurannya Dapat dibuang Dengan baik Tidak tersumbat Tersumbat Sekarang kalian Coba Ayo Dilihat Gambar Berikut ini Gambar yang pertama Itu ada Gambar apa? Ada Kucing Kucing diinjak Kemudian apa? Dipukul Mau dipukul Itu Bagaimana Menurut kalian? Boleh tidak? Tidak boleh Kita tidak boleh Menyiksa Sudah tidak memberi makan Tapi malah menyiksa Tidak boleh Kemudian ada gambar yang kedua Yang kedua Pohon besar Ditebang Sembarangan Rugi tidak kita? Kita sudah Diberikan hak oleh Allah Dengan apa? Memanfaatkan Buahnya Kayunya Dimanfaatkan Kemudian apa? Kewajiban kita Yang harus melaksanakan Apa itu? Menjaga Kelestarian Alam Kemudian Ditumbuhi Penghijauan Lagi Gambar yang ketiga Apa itu? Iya Kita Tidak boleh Membuang Sampah Sembarangan Karena Kalau sampah Dibuang Sembarangan Kita melihat Lingkuan kita kotor Nyaman tidak? Tidak nyaman kan? Setiap kita melihat Sampah Misalkan di sekolah Kita lihat sampah Kita jangan mencari Orang yang membuang sampah Ayo siapa ini yang buang sampah Sembarangan Dibuang loh Diambil Tidak Tapi kita harus Mengambil sampah itu Untuk dibuang ke tempat Sampah Jangan sibuk mencari Orang yang membuang sampah Siapa ini yang membuang sampah? Kok sembarangan? Nah tidak Tapi kita contohkan apa? Kita mengambil sampah Siapapun itu Yang membuangnya Ya Kita ambil sampah Kita buang sampah Ketika Pemandangan ini Dikotori dengan Sampah-sampah berserakan Kita bisa Mengambilnya Jangan Cari orang Siapa yang mau sampah ini? Itu Tidak baik Kalau ada sampah Kita ambil Tidak usah banyak Tanya Tidak usah banyak Bicara Cara kita ambil Buang sampah Agar kita terbiasa Ketika melihat sampah Kita aput Kemudian kita Buang sampah Itu cara Menjaga kebersih Kebersihan lingkungan Kalau sudah bersih Sampahnya tidak ada Selokannya bersih Maka apa? Saluran air itu Akan lancar Jadi Mencegah terjadinya Banjir Iya Bagus sekali Sekarang waktunya Ibu Membuat sesi Tanya Jawab Siapa yang bisa menjawab Langsung angkat tangan Siapa yang bisa Angkat tangan Pertanyaan yang pertama Sebutkan Kasih sayang Kepada Hewan Iya Iya betul Membuat kandang Kemudian Kalian Yuk kita lihat Gambar yang pertama Gambar yang pertama Apa? Tadi Iya Ada Orang yang sedang Menebang Pohon besar Nah Penebangan liar Apa pendapat kalian Disitu? Iya Tidak boleh Dapat menyebabkan Bencana alam Gambar yang kedua Iya Walaupun Tidak Merawat Atau tidak punya Hewan piaraan Tapi ketika Ketemu dengan Kucing di jalan Atau Kucing itu Kelaparan Kita kasih Mak Kasih makan Itu bentuk Kasih sayang Kemudian Gambarnya ketiga Membuang sampah Pada Tempatnya Apa manfaatnya itu? Iya Betul sekali Agar Lingkungan bersih Mencegah Banjir Iya Tetap jaga Kesehatan Anak Anak Semuanya Jaga Kebersihan Tetap Sehat Semangat Belajar Dan Kita berdoa Setelah Belajar Dengan Bacaan Iya Sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamun Sekian dulu Dari Ibu Apabila ada kesalahan Ibu minta maaf Yang sebenarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh